Direkturat Tindak Pidana Narkoba Bambesbori gagalkan penyelundupan 37 kg narkotika ke Indonesia. Penyelundupan menggunakan kapal pesiar dan dilakukan oleh warga negara Malaysia. Kapal pesiar inilah yang digunakan oleh kelompok penyelundup narkoba dari Malaysia. Mereka membawa 37 kg narkotika berjenis sabu dan berlabuh pada 4 Juni lalu di Komplek Labuan Sunda Kelapa, Jakarta Timur. Penangkapan penyelundupan narkotika jenis sabu tersebut merupakan pengungkapan jaringan narkotika internasional antara negara Malaysia dan Indonesia dengan modus operandi kapal pesiar mewah. Kalau biasanya kita menemukan itu kapal ikan, fishing boat yang harganya tidak mahal atau boleh kita katakan banyak digunakan oleh lain-lain, saat ini sangat amat jarang menggunakan kapal pesiar seperti ini. Jadi kami berharap ini merupakan suatu bentuk kesadaran kita, seluruh otoritas bahwa garis pantai yang panjang Indonesia miliki sudah dimanfaatkan oleh jaringan atau organized crime, narkotik organized crime. Enam orang warga negara asing Malaysia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam melanggar pasal 114 ayat 2, pasal 132 ayat 1 tahun 2009 dengan pidana maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup.